Tak lama lagi kita akan memasuki bulan suci ramadhan Bagi umat muslim bulan ini adalah bulan yang sangat dinantikan kedatangannya setiap tahun Bagaimana tidak pada bulan ini seluruh umat muslim akan menjalankan ibadah puasa Bukan hanya menahan lapar dan haus tetapi juga melatih kesabaran dan menahan segala hawa nafsu Ketika ramadhan tiba hal yang paling terlihat dan mengembirakan adalah Masjid-masjid ramai oleh jamaah Bahkan kadangkala ada masjid yang tidak dapat menampung jamaah lagi saking banyaknya Seluruh umat muslim pada bulan ini sangat semangat dalam beribadah Ramadhan juga identik dengan sahur dan buka puasa bersama Tarwi berjamaah lalu tadarus Al-Quran setelahnya Lantunan ayat suci Al-Quran dari para remaja masjid Seakan selalu menggemah di setiap sudut-sudut kampung setiap malamnya Ya itulah sekilas dari suasana ramadhan tahun lalu Sebelum wabah corona ini datang mengubah semuanya Gara-gara corona kita umat muslim terpaksa akan menjalani ramadhan dengan suasana yang berbeda tahun ini Hal ini ditandai dengan adanya surat edaran yang baru-baru ini diterbitkan oleh Kementerian Agama Mengenai panduan ibadah ramadhan dan idul fitri 1 syawal 1441 hijriah Di tengah pandemi covid-19 Dalam surat edaran tersebut mengatur beberapa poin Mulai dari pelaksanaan sahur, buka puasa, sholat tarwi, tadarus dan tilauha Al-Quran Pernyataan malam nuzulul Quran, itikaf di 10 malam terakhir Pelaksanaan sholat id, takbiran keliling, bahkan pesantren tilat hingga silaturahim dan pengumpulan zakat Jika ramadhan tahun lalu kita masih bisa sahur on the road dan buka puasa bersama teman-teman komunitas di luar rumah Maka tahun ini tidak ada lagi sahur on the road dan buka puasa bersama Kemenang meminta kita untuk sahur dan buka puasa di rumah aja bersama keluarga inti di rumah Jika ramadhan tahun lalu kita masih bisa sholat tarwi berjamaah dan tadarus Al-Quran setelahnya di masjid Maka tahun ini lagi-lagi kita hanya cukup sholat tarwi dan tadarus di rumah aja bersama keluarga inti Tak ada penceramah lagi dan masa dalam jumlah yang besar pada peringatan malam nuzulul Quran Tak ada lagi itikaf di 10 malam terakhir di masjid-masjid Bahkan sholat idul fitri yang lazimnya dilaksanakan secara berjamaah di masjid maupun di lapangan ditiadakan Tak ada lagi takbiran keliling takbiran cukup dilakukan dengan menggunakan pengeras suara di masjid maupun musola-musola Bahkan pesantren kilat pun hanya boleh dilakukan melalui media elektronik Silaturahim cukup melalui media sosial baik itu video call maupun conference Dan pembayaran jakat dianjurkan melalui layanan jemput jakat atau transfer perbankan Budaya Ramadan boleh berubah tahun ini teman-teman Tapi ibadah harus tetap kita jalankan dengan sepenuh hati Mari tetap menjalankan ibadah puasa tanpa mengabaikan kesehatan Mari tetap berlomba-lomba menghentamkan Al-Quran sebanyak mungkin di bulan ini Kita tetap masih bisa mendengarkan ceramah-ceramah agama di utuh Kita tetap masih bisa menjalankan sholat berjamaah di rumah bersama keluarga inti Ayo tetap saling membangunkan sahur lewat media sosial Tetap jalin silaturahim lewat video call Mari tetap menjalankan seluruh rangkaian ibadah puasa Tanpa mengabaikan instruksi dan protokol dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah setempat Terkait dengan pencegahan dan penanganan COVID-19 Ini bukan hanya demi kita Tapi demi orang-orang terdekat kita Dan demi kesembuhan bangsa kita Indonesia Selamat menjalankan ibadah puasa untuk teman-teman muslim